Masih seputar kasus korupsi, Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Sitomeang diperiksa KPK sebagai tersangka. Pemeriksaan terkait dugaan suap sengketa Pilkada Tapanuli Tengah yang menyeret nama Akhil Mokhtar. Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Sitomeang jalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung KPK Senin pagi. Bonaran diduga terlibat dalam dugaan suap penanganan Pilkada Tapanuli Tengah 2011 lalu, yang melibatkan mantan Ketua MK Akhil Mokhtar. Namun Bonaran membantah dirinya melakukan penyuapan. Kita pertanyakan, kenapa ditahan? Kan takut mengulangi perbuatan. Perbuatan apa? Menyuap. Saya buktikan dulu. Kenapa saya menyuap? Saya nggak punya uang. Itu yang dipertanyakan oleh pengacara saya, Pak Tomi Siota. Apa alat buktinya? Menyuap. Mana? Kenapa saya suap? Buktikan dong. Bonaran Sitomeang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK 20 Agustus lalu setelah penyidik KPK memiliki dua alat bukti yang cukup. Pada pemeriksaan pertama, sebagai tersangka Bonaran tidak datang dengan alasan memimpin rapat APBD. Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan TPKOR, Akhil Mokhtar terbukti menerima suap 1,8 miliar rupiah terkait sengketa Pilkada Tapanuli Tengah. Sini Melodi Syafrizal Irawan melaporkan untuk NET.